Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kali ini Welder Tasik akan belajar cara membuat kitchen set Bagaimana prosesnya dan apa saja bahan yang kita gunakan Lebih jelasnya, oke mari kita simak bersama ya Ini adalah lokasi project yang akan kita buat Dan ukurannya sudah kita buat ya, sesuai yang digambar ini Ukurannya kita kurangi antara 3mm sampai 5mm Dan ukuran panjang dalam yaitu 45cm Jangan lupa ya, dari ukuran nasli lubang ini Tinggi dan lebarnya kira-kira dikurangilah 3mm sampai 5mm Agar nanti proses untuk memasukkan pintunya itu atau memasukkan lemarinya Jadi gampang dan mudah Dan ini ada ukuran yang untuk yang satunya lagi Jadi posisi lemarinya nanti rencananya berbentuk L ya seperti ini Oke langsung aja kita ke praktekan di bengkel Sebelumnya rangka lemari ini sudah kita last Dengan ukuran hollow 4x6 yang frame depan itu Dengan ketebalan 1mm Sesuai dengan ukuran yang sudah kita tulis tadi Dan untuk rangka yang dalam Kita pakai hollow ukuran 1,5cm x 3cm Yang tebal 1mm juga Dan untuk palang depannya itu 1,5cm x 1,5cm Tebal 1mm Yang nanti ini untuk rakan-rakan atau juga untuk laci yang depannya Bentuk dan posisi hollow nya seperti ini ya Bisa teman-teman saksikan atau perhatikan Ini lemarinya atau rangkanya tinggal kita finishing ya Karena sebelumnya sudah kita last dan sudah kita rangkai Di proyek lemari ini kita memakai sekatan dari multiplex 12mm ya Untuk sekatan ruangannya seperti ini Biasanya kita paskan dulu sebelum di cat Jadi biar nggak tergores-gores lagi nanti catnya Kita paskan sekarang Selanjutnya kita cat dasar dulu Rencana proyek ini kita memakai cat duko ya Jadi kita cat poxy atau cat poxy dasar Kita cat semua hingga merata Jangan sampai ada yang kelewat ya Setelah pengecatan cat dasar Kemudian kita setting untuk pintunya Dan pemasangan engsel sendok Dan ini bingkai pintunya Tahannya dari besi 2 cm x 4 cm Yang puol ya untuk pintunya yang puol Karena kalau yang ukuran kurang dari 4 cm Jadi diengsel sendoknya nggak muat Jadi harus pakai yang ukuran yang puol untuk pintunya Model pintunya kita buat yang seperti ini ya Menunjuk ke luar Oke selanjutnya kita pasang engsel sendok Dan sebelumnya sudah kita upload cara pemasangannya pada video kemarin Jadi silahkan kalian cek videonya Nanti saya akan siapkan linknya di deskripsi Oke selanjutnya kita masukkan engsel sendoknya Kita coba Di dalam cowakan yang sudah dicowak barusan ya Kemudian kita skrup semuanya Menggunakan skrup trooping Oke kita masukkan ke frame pintu Pemasangannya seperti ini Ini pintunya yang tipenya nempel di luar ya Seperti ini Di pemasangannya cukup gampang Pada lemari kabinet ini Kita menggunakan 4 buah pintu Dan 3 laci Dan untuk proses pemasangan lacinya Sudah ada di video ini Jadi saya sarankan untuk tidak skip video ini ya Sampai selesai Biar nanti kita paham Selanjutnya kita finishing dengan cat akhir Di sini kita memakai cat warna hitam dok Sesuai permintaan konsumen Cat yang bagus ya dan tebal Karena dapur itu biasanya cuacanya sangat lembab Jadi harus cat yang bagus dan tebal Agak terhindar dari karat Oke bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini ya Saya sarankan untuk subscribe channel Water Tasik Dan jangan lupa juga Nyalakan tombol loncengnya Karena dengan subscribe Kami bisa semangat Untuk upload video-video menarik lainnya Dan juga bisa terus berbagi Ilmu dan inspirasi Yang mudah-mudahan sangat berguna buat kalian Dan selanjutnya Kita masuk ke proses pemasangan Multiplex atau sekatan-sekatan Multiplex ini ya kita udah finishing dengan Finishing ke Tasik Tes dan cara pemasangannya sudah kami upload Jadi silahkan cek videonya di deskripsi Saya sudah siapkan linknya di deskripsi Kita pasang semua sekatan multiplexnya Sesuai dengan cuakan yang sudah kita potong tadi Sebelum di cat itu Jadi kita tinggal menaruhnya saja Dan kemudian kita scrub ya Dan selanjutnya kita masuk ke pemasangan Papan multiplex untuk pintunya Pemasangannya seperti ini Sama kita memakai finishing dari ke Tasik Yang becora kayu Ini adalah bagian pemanis Untuk tampilan depannya Jadi harus benar-benar bagus dan rapi Pemasangannya atau penempelannya Kita menggunakan Double tip 3M Itu sesuai selera ya Bisa pakai scrub Atau double tip juga sama-sama kuat Disini kita pakai Double tip 3M saja Kita tempelkan ke permukaan double tipnya Seperti ini Dan kemudian Lanjut kita ke pemasangan Engsel sendok Karena sudah diatur tadi Jadi kita tinggal langsung memasangnya saja Tinggal menyekrupnya Kita pasang juga handle-nya Dan sebelumnya sudah kita bolongi juga Jadi sekarang kita tinggal scrub Untuk dikencengin Kita pasang Di bekas lubang yang sudah kita scrub tadi Jadi pekerjaannya Jadi cepat ya Karena sebelumnya sudah kita atur Jadi sekarang kita tinggal Memasang-masangnya saja Hingga menyekrupnya Oke kita pasang semua pintu-pintunya Kita mendesain dengan 4 buah pintu Buat teman-teman silahkan ya Bisa didesain sedemikian rupa Mau beberapa pintu juga Yang penting rapi dan enak dipandang mata Dan tentunya kuat juga ya Kemudian kita pasang dudukan untuk rat dalam Kita buat dudukannya dari besisiku aluminium ya Jadi kita tinggal bor dan merepetnya saja Untuk penahanan rat ini Tujuannya nanti Posisi raknya itu Rata dengan hollow Seperti ini Kita pasang raknya Dan sangat Pas dan presisi Kita buat 2 rak Ya kenan-kiri Itu nanti bisa kalian atur ya Sesuai selera kalian Untuk raknya atau lacinya Posisinya bagaimana Selanjutnya Kita masuk ke pemasangan laci Oke lancinya berbentuknya seperti ini ya Ramp depan berukuran hollow 2x4 Jadi untuk pembuatan laci ini Ukurannya dikurangi dari Ukuran ketebalan Rel roda laci Nanti kita ukur dulu Rel roda lacinya berapa cm Kemudian barulah bikin Rangka laci ini Menggunakan hollow 1,5x1,5 Papan penutupnya sama ya Kita menggunakan Multiplex 12mm Dengan finishing Kertasip juga Nah ini bentuk lacinya Seperti ini ya Multiplex 12mm Finishing kertasip Kemudian kita pasang lacinya Ke badan besi Pasangnya seperti ini ya Kita dipasang di bagian rangka atasnya Dipaskan Dan kemudian kita skrup Yang pertama skrup di plat yang tadi itu Terus kita balikan Dan skrup yang di bawahnya Di tulangan besinya Seperti ini Dan sudah selesai Dan sekarang kita tinggal Pasang papan depannya Kita pasang menggunakan Double tip 3M ya Itu bagaimana selera Atau kalian mau pakai skrup Silahkan skrup Kalau pakai Double tip 3M ini Tampilannya jadi lebih rapi Jadi tidak kelihatan skrup Atau baut Kemudian kita pasang juga Handlenya Oke kita mulai pasang relnya Kita tempatkan dulu Di atas palang ini ya Palang besi Rel laci ini Kita posisikan nanti Di samping laci ya Atau di samping Posisinya sebelah bawah Itu terserah ya Mau posisi atas Tengah Atau bawah Yang penting posisinya Di samping laci Kita ukur ya Posisi yang depan Dan yang belakang itu Kita pastikan sama Karena posisinya harus rata Agar berjalan yang laci itu lancar Yang ujung depan ini Sama kita posisikan di atas Palang besi holonya ya Kemudian kita skrup Di dalamnya sudah terdapat Dudukan untuk skrup ya Jadi kita tinggal langsung skrup aja Kita kasih 3 skrup aja Depan belakang sama tengah Untuk diingat sekali lagi ya Untuk proses pembuatan rangka lacinya Rangka lacinya Dikurangi dari ketebalan Roda laci ini ya Kanan kiri Oke kita coba Masukkan lacinya Seperti ini Dan posisinya pas ya Karena sudah kita ukur tadi Dan kemudian kita pasang Skrup yang ke bagian badan laci Kita kasih juga 3 skrup ya Depan belakang Dan juga tengah Sama kanan kiri Kita pasang Oke selesai Kita masukkan semuanya lacinya ya Dan hasilnya berjalan Dengan sesuai dengan ekspektasi kita Berjalan dengan mulus ya Alhamdulillah Semuanya sudah beres Dari pemasangan pintu Laci Dan juga engsel-engsel Semuanya sudah beres Selanjutnya Kita akan coba pasang Lemari ini ya Di lokasi nanti Pemasangannya pasti mudah ya Karena sudah kita kurangi ya Lebar dan tinggi Dari ukuran rangka lemari ini Jadi kita tinggal memasukkannya saja Kalau rangka sedikit itu Nggak apa-apa Nanti bisa kita silen Dan untuk mengunci lemari ini Kita tinggal Memakunya saja Ke dinding demok Atau ke bawah keramik juga Yang penting kuat Dan bisa Silahkan bisa kalian Kondisikan mau posisinya dimana Oke kawan-kawan Seperti ini ya Proses pemasangan Dan pembuatan lemari Kecanset Semoga bisa ada gambaran Buat teman-teman Nanti Kalau-kalau ada Pesanan seperti ini Semoga bisa terinspirasi Jangan lupa Like Bila kalian suka dengan video ini Share juga ke teman-teman kalian ya Dan jangan sungkan untuk berkomentar Di kolom komentar di bawah ini Sampai bertemu lagi Di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton